Intro Sebuah video yang memperlihatkan seorang petugas dinas perhubungan atau dishub di Kalimantan Tengah mengadang truk tetapi tidak menggunakan helm viral di media sosial. Unggahan video tersebut dibagikan akun Facebook Rahman Target pada Selasa 8 September 2020. Sebuah video yang memperlihatkan seorang petugas dinas perhubungan atau dishub di Kalimantan Tengah mengadang truk tetapi tidak menggunakan helm viral di media sosial. Unggahan video tersebut dibagikan akun Facebook Rahman Target pada Selasa 8 September 2020. Dalam video yang berdurasi 29 detik itu, sopir truk tampak memprotes petugas dishub yang mengadangnya tetapi tanpa menggunakan helm. Jangan, nama ikan siapa? Ini nah, dinas perhubungan, memotong jalan orang, kada BHLM. Nama ikan siapa? Jikri. Jikri. Buka, buka, tutup ikan, buka. Kada, buka, jangan. Jangan, nah, ini platnya dinas perhubungan. Lah, kabupaten, ano, apa, kami yang layang, kada BHLM, memotong jalan orang. Setelah ditelusuri lebih lanjut, petugas tersebut berasal dari Unit Pelaksana Penimbangan Kedaraan Bermotor atau UPPKB Jembatan Timbang Pasar Panas, Kecamatan Benua 5, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Kepala UPPKB Pasar Panas akhirian Syah saat dikonfirmasi membenarkan petugas yang dinarasikan mengadang truk tersebut adalah anggotanya. Akhirian Syah menjelaskan kejadian tersebut bermula ketika anggotanya yang bernama Zikri Habibi dalam perjalanan pulang ke asrama mendapati ada truk yang melaju dengan kecepatan tinggi. Ia mengatakan Zikri ketika itu hendak pulang ke asrama yang lokasi yang persis berada di seberang jembatan timbang tersebut untuk makan siang. Secara spontan, Zikri langsung mengejar truk yang melanggar tersebut. Saat dilakukan pengejaran, truk tersebut telah diberi peringatan dengan klakson sebanyak dua kali. Setelah berhasil memperhentikan truk tersebut, petugasnya meminta kartu uji berkala kendaraan bermotor dari pengemudi untuk dilakukan pemeriksaan. Namun kata akhirian Syah, pengeludi truk tersebut enggan untuk memberikan kartu uji berkala kendaraan bermotor, tetapi justru memaki-maki petugas. Kemudian, petugas kedua bernama Ahmad Taufik datang dan menayakan kepada pengemudi truk tersebut muatan apa yang dibawa. Pengemudi pun mengaku truk yang dibawa mengangkut pupuk yang akan diantar ke dinas pertanian setempat. Akhirian Syah mengungkapkan, setelah mengantarkan barang bawaannya, pengemudi sempat diminta untuk datang ke jembatan timbang pasar panas untuk menyelesaikan permasalahan pelanggaran yang dilakukannya. Pengemudi truk bernama Rahman yang mengunggah video hingga virali media sosial tersebut. Rahman mengatakan saat itu dirinya tidak mengetahui jembatan timbang pasar panas sedang buka. Selain itu, di pintu masuk jembatan timbang juga tidak ada petugas yang berjaga, sehingga menyakinkannya jembatan timbang tidak buka. Penyebabnya lanjut Rahman, sebelum kejadian itu jembatan timbang pasar panas sempat tutup total. Ketika disinggung apakah surat-surat yang ia bawa pada saat kejadian apakah lengkap, Rahman tidak mengelaknya. Rahman mengaku tidak memiliki niatan untuk merekam video atau memviralkan kejadian yang dialaminya tersebut. Rahman berkeinginan untuk datang kembali ke jembatan timbang pasar panas guna mengklarifikasi semuanya. Namun, niat itu belum bisa ia pastikan akan terlaksana kapan. Jangan lupa subscribe ya! Terima kasih telah menonton!